Giyokbun Kiamlu jelit sembilan. Orang itu mengeringkan cawannya dan tidak menyaut. Setelah meletakkan kembali gelasnya di atas meja, barulah ia menjawab, guruku menyuruh aku pergi ke Jielongsan, tahukah kau jalan mana yang paling dekat? Tuaya adalah matui si kaki terbang. Ada pun jalan yang iebih dekat untuk sampai di Jielongsan, adalah jalan melintang batu impeng. Tapi jalanan itu berbahaya. Belum si pemilik penginapan habis berkata, matui telah menjangkau buntalannya. Harap kau catat saja hutangku, nanti kalau aku kembali akanku bayar semuanya. Tak usah, biarkan saja, jawab pemilik penginapan dengan hormatnya. Baru saya matui keluar pintu atau tiba ia balik seolah ada sesuatu yang terlupakannya. Haya ujarnya, hampir saja aku lupa karena terburu. San Lotia, guruku Angbian Kim Kong besok pagi akan pergi ke Motian Nia. Ada pun guruku orangnya berbadan tinggi besar, harap kau ingatkan untuk menyediakan seekor unta. Dan sebelum tengah hari kau harus menjemputnya di Buliong Sia. Jangan sampai kau lupa. San Lotia manggut dengan tersenyum. Tuaya tak usah khawatir. Kok suya akan kusampar, goks lol terkejut. Kiranya matui itu dari Buliong Sia. Dan dia hendak pergi ke Jielongsan, tempat kediaman Im Hian Hang Kiai Su. Dan Angbian Kim Kong hendak pergi pula ke Motian Nia. Mungkinkah lama itu begitu menerima surat lantas berangkat untuk menjumpai suhunya? Tapi tak mungkin. Gurunya telah pergi bersama Wan Nian Hang dan Nia sendiri disuruh kembali ke Leng Wan Kuan untuk menanti berita. Ah, tentunya Angbian Kim Kong telah mengetahui bahwa suhunya tidak berada di tempat. Tapi mengapa ia juga hendak pergi ke Motian Nia? Keleng Wan Kuan? Diawasinya Matui yang menghilang di antara gelapnya Seng Malam. Tiba terdengar si pemilik penginapan ini menggerutu sendirian. Ah, sial-sial. Dia makan dengan cuma, malahan besok masih harus kucarikan unta untuk Angliong Kim Kong. Rugi, rugi. Seorang tamu yang sedang minum arak, tertawa terbahak-bahar. Hahaha untuk menyokong sedikit. Rasanya tidak ada halangannya. Sedangkan orang lain sampaikan menyembah-nyembah untuk dapat bertemu dengan Angliong Kim Kong. Mengapa kau berpikiran demikian tolol? Seorang koksu dari kerajaan si hek yang sangat agung kau tak mau mengambil hatinya. Kemungkinan besar kau akan kecipratan jasa baiknya. San Lotia terdiam, merah mukanya. Gok Hyol mengulung senyumnya. Pada keesokan harinya, pagi benar Gok Hyol berangkat dan melarikan kudanya ke arah padang pasir yang luas, menuju Hei Kikun. Matahari bersinar amat teriknya tapi angin menghembus sejuk sekali. Hati pemuda kita besar sekali, maka dua hari kemudian sampailah ia di tempat tujuannya. Dusun Hei Kikun tenang seperti biasa. Empang yang terdapat di depan pekarangan jernih airnya bagaikan cermin. Gok Hyol lompat turun dari kudanya. Tio Kong Chu, kebetulan sekali. Ada surat penting sekali untukmu, tiba terdengar suara dari atas pohon. Terperanjat Gok Hyol mengangkat kepalanya dan melihat Tai Tai yang sedang duduk di atas tangkai pohon. Hei, Tai Tai, ada surat apa? Hayuh, lekas turun dan berikan padaku. Tai Tai segera turun dari atas pohon. Kemudian dia keluarkannya sepucuk surat dari dalam sakunya dan berkata, Kemarin ada seorang gadis cantik menunggang kuda lewat disinilah memberikan aku sekantong buah toh dan menitipkan sepucuk surat kepadaku. Katanya hari ini kau akan datang. Surat itu harus ku sampaikan kepadamu dan menyangkut keselamatan jiwa syociakulah memesan. Wanti agar jangan sampai surat ini jatuh ke tangan yang salah. Sebab itulah aku pagi benar memanjat pohon ini untuk menunggu kedatanganmu. Ah, aku takut sekali kau tidak datang. Gok Hyol menerima surat itu dan melihat pada sampulnya tertulis sebagai berikut. Dihaturkan kepada yang terhormat Tio Peng. Dalam surat itu tertulis, lekas kembali ke Leng Wan Koan untuk menolongi Heian. Jangan terlambat. Akan ada orang yang diam membantu kau. Di bawah surat itu terlukis sepasang alis mata. Gok Hyol merasa heran sekali. Siapakah pengirim surat itu? Dan bagaimana mungkin Heian berada di Leng Wan Koan? Sio Chia menghantarkan surat ke gunung Ciong Leng San atas perintah gurunya. Tapi sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir, Tio Kong Chu. Gok Hyol bercekat hatinya. Jiwa gadis yang dicintainya berada dalam bahaya. Dapatkah kau lukiskan bagaimana Romanya gadis yang sampaikan surat ini kepadamu? Ia bertanya. Airh, dia cantik sekali seperti Sio Chia Ku, tapi yang ganjil adalah sepasang alis matanya. Warnanya hijau seperti dua helai daun liu yang malekat di atas matanya yang jelita. Mendengar tentang warna alis itu, Gok Hyol teringat pula akan kata Heian dahulu yang pernah menceritakan kepadanya bahwa gurunya Wan Yen Hong, Tiang Pek Loni telah menerima seorang murid baru yang mendapatkan julukan Kim Kian Diye. Tentulah gadis itu yang dimaksudkan oleh Tai Tai. Dengan sekali lompat Gok Hyol mencemplak pula kudanya. Nonamu jatuh ke tangan Ang Dian Kim Kong. Aku akan pergi ke Leng Wan Kian untuk menolonginya. Tapi Tai Tai menahan tali kekang kudanya serta memaksa agar ia diajak serta. Tio Kong Cu. Aku mau ikut, tunggulah sebentar. Tergesa-gesa Tai Tai berlari ke dalam untuk bersalin pakaian, tapi begitu ia keluar, Gok Hyol sudah tak kelihatan lagi matah hidungnya. Tai Tai bukan kepala ngusarnya dan sesumbar ia mencaci, persetan. Sial. Gila paras elok. Sehabis kenyang memaki, Tai Tai merasa menyesal. Di tempelengnya seri diri mulutnya serta berkata searang diri, aku benar jahat. Dia pergi untuk menolong Siociyaku. Mengapa sebaliknya aku memakinya? Jika terlambat bukankah Siociyaku akan binasa? Mendadak saja bayangan berkelebat dari belakang Tai Tai dan tahu tubuhnya berada di atas punggung kuda, sedangkan di telinganya ia mendengar orang berbisik. Janganlah khawatir, Tai Tai, dia tak mau mengajak kau pergi, aku yang ajak kau. Dan dalam sekejap metu saja seng kuda berlari ke depan, Tai Tai menoleh dan segera mengenali bahwa yang naik kuda itu adalah gadis beralis si jauh yang telah menyelipkan surat kepadanya waktu kemarin. Tanpa terasa ia berseru. Kau mau bawa aku kemana? Ah, Tai Tai. Jangan banyak bicara, Siociyamu sedang ditawan musuh. Aku tahu bahwa kau pernah ke Leng Wan Kuan, maka aku minta kau menjadi penunjuk jalan. Tak hentinya Goksyol memacu kudanya, bagaikan angin terbang di atas padang pasir. Kemudian ia mengambil jalan singkat menyusuri permukaan sungai yang akhirnya telah membeku menjadi es. Akhirnya ia tiba di Leng Wan Kuan. Tapi hari sudah malam. Pemuda kita loncat ke atas genteng rumah dan melongo ke sana kemari. Setelah dilihatnya keadaan aman, barulah ia melompat turun di ruang tengah lah berjalan masuk, berindap-indap tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Tiba dilihatnya sebuah topi bambu yang biasa dipakai oleh kaum lama bagian barat, menggeletak di atas rambi yang menembus keluar gunung. Pada topi itu terdapat tulisan buliong siye yang merupakan tiga huruf cenghe. Cok Hyol terkejut. Segera ia hampiri goa tadi dan tampak di dalamnya sebuah pendopo dengan satu meja sembahyang. Adapun tempat sembahyang tersebut ialah untuk memuja rohnya Kietian Tai Seng, San Gokong Si Raja Kera. Sedangkan di luar goa terdapat tiga huruf Suilya Ciantong. Go Hyol melangkah masuk, dan bercekatlah hatinya. Patung si Raja Kera sudah tidak ada lagi. Juga tiang yang berdiri tegak sebagai Kim Kong Pang, senjata Kietian Tai Seng yang berupa pentungan dan tingginya kurang lebih tiga tombak sudah dicabut dan kini rebah di pinggiran meja sembahyang. Siapa yang telah mencabut tiang berat itu pikir si pemuda dalam hatinya, tenaga orang itu bukan main hebatnya. Keadaan di dalam goa gelap pekat. Tiba terdengar oleh goksyol suara orang sayut mirintih, ia pun menjadi kaget. Di hampirinya tempat dari mana suara tadi terdengar dan nampak olehnya, seorang gadis terhimpik balok batu dan pentungan Kim Kong Pang. Gadis itu bukan lain dari Hei Yan! Si Ocia, kau kenapa seru si pemuda dengan kaget bercampur gusar? Tanpa ayah lia mengangkat si gadis, menariknya, tapi Hei Yan berteriak kesakitan. Sudahlah, teriaknya, badanku terjepit oleh balok batu. Belum habis ia berkata atau si gadis telah jatuh pingsan. Karena terburu-buru goksyol tidak melihat lagi bahwa badannya si gadis terjepit balokan batu setengahnya, sampai batas pinggang. Hei Yan persis masuk pada lubang bekas tiang, sedangkan balok batu itu kelihatannya seperti belum terkisar dan lagi terpendamnya sangat dalam sekali. Pemuda kita tak habis pikir kira bagaimana harus mencongkel batu besar itu keluar. Demi melihat keadaan si gadis, hatinya merasa khawatir, pedih bagaikan disayat sembilu. Berkali-kali ia memanggil Hei Yan, tapi si gadis diam saja. Wajahnya pucat pasi dan napasnya tersesak-sesak. Goh Hiol bingung, bingung sekali. Apakah yang harus diperbuatnya? Tiba teringat olehnya bahwa di dalam kamar gurunya tersimpan banyak macam obatan. Dengan terharu ia turunkan buntalannya untuk diganjalkan pada kepala si gadis. Setelah itu lekas ia berlari ke kamar gurunya. Dengan hati berdebar dicarinya obat Sian Chau Wan Hun Wan atau Pil Mujijat Pemulih Sukma. Goh Hiol mengetahui obat ini, karena apabila ia berlatih ilmu suihwe itu di akrab kali pingsan, maka Wan Hwe I Sian memberikannya obat mustajab tersebut. Diraupnya beberapa butir pil, lalu pemuda kita berlari keluar. Benar saja. Setelah pil itu ditelan, maka Hei Yan sadar pula. Goh Hiol bukan kepala ngirangnya. Sambil menarik napas legah, ia pun bertanya, Sio Chia, bagaimana kau sampai datang kesini? Dan kemana perginya lama iblisang bian kim kong? Sambil menyenderkan kepalanya di atas pahas si pemuda, Hei Yan menjawab dengan suara yang lemah. Bagaimana kau sampai mengetahui bahwa lama itu ingin mencelakakan diriku? Aku telah ditipu oleh gurumu untuk datang kemari. Dia bilang guruku ada di sini, tapi tak terduga sama sekali aku masuk perangkapnya angbian kim kong. Aku sudah mengetahui segala tipu busuknya Wan Hwe I Sian ujar Goh Hiol dengan gemas. Memang sebelumnya dalam hati kecilku telah merasa bahwa ia bukan orang baik. Sebab itulah setelah pulang dari Bu Leong Sia aku mencari kau. Tapi dengan kera bagaimana angbian kim kong sampai dapat menawan dirimu? Dia menggunakan ilmu Tuan Nao Kui Engkeng atau ilmu menyusut tubuh. Dan tanpa terasa lagi aku jatuh pingsan, demikian Hei Yan menceritakan kepada Goh Hiol. Setelah aku siuman, ternyata separoh badanku tidak dapat bergerak lagi karena terjepit balok batu ini. Mendengar penuturan si gadis, hati Goh Hiol bergelora bagaikan dibakar saja. Tunggulah sebentar, ujarnya, aku akan menolongmu keluar, nanti kita sama pergi mencari angbian kim kong untuk mengadakan perhitungan. Aku keremus dia. Goh Hiol meninggalkan si gadis sebetar untuk kembali membawa setahang air. Dituangkannya air itu ke dalam lubang. Kini semangat si gadis puih kembali, ia pun bertanya, apakah yang hendak kau lakukan sekarang? Goh Hiol menyelidiki keadaan permukaan tanah, lalu jawabnya, aku sedang menyelidiki bagian tanah yang lembek. Di situ tentunya air akan terhisap dengan lebih cepat. Kemudian Goh Hiol mengambil sebuah linggis dan dengan cepat sekali ia sudah berhasil menggali lubang sedalam empat atau lima kaki. Angbian kim kong akan segera kembali, kata si gadis dengan cemas, jika kau melakukan pekerjaan ini, mungkin sampai pagi belum bisa selesai. Goh Hiol tak menyaut. Tiba ditariknya tiang yang terlentang itu, dan tiang itu terangkat naik sedikit. Heian merasakan getaran tanah yang hebat sekali. Tampak olehnya peluh telah mengucur di seluruh tubuh Goh Hiol, sehingga pakaiannya basah. Ia maklum, karena si pemuda telah mempergunakan seantro tenaganya. Hati Heian merasa girang tercampur. Terima kasih dan dengan hati berdebar ia berbisik, Oh, kokoku! Kapan kah kau yakinkan tenaga yang sehebat itu mendengar si gadis membahasakan dirinya dengan koko, hati pemuda kita terasa seperti diilu. Semangatnya semakin bertambah dan sambil menyingsingkan lengan bajunya ia berkata, Aku telah meyakinkan ilmu suihwe itu, sehingga tenagaku seperti raksasa. Tapi sayang sekali, sehabis menggunakan tenaga ini, paling sedikit setengah bulan lamanya aku harus beristirahat. Baru setelah itu tenagaku akan pulih kembali, pada waktu itu pentungan Kim Kong Pang sudah menyerong ke dalam tanah, sedangkan pangkal lainnya menonjol keluar. Goh Hiol mendorong pula pentungan itu beberapa kali ke dalam tanah, lalu ia berseru, Moai Moai, kau jangan kaget. Lihatlah aku nanti mencongkel balok batu. Kedua tangannya mencakup ujung pentungan yang keluar dari tanah itu dan dengan sekuat tenaga ditekannya ke bawah. Heian melihat mukasi pemuda menjadi merah padam, sedangkan durat nadinya menonjol keluar. Peluh mengalir dengan derasnya, tanpa terasa lagi si gadis berbisik, Koko, kau capai sekali. Jangan paksakan dirimu. Untuk Moai Moai, mengorbankan jiwaku aku rela. Air, balok batu itu sudah bergerak ujar Heian saking girangnya, lihatlah. Tanahnya sudah naik ke atas. Benar saja balok batu itu telah tercangkel ke atas. Tanah di pinggiran lobang pada merekah. Goh Hiol berkutatan setengah mati. Mendadak dari luar berkesyurangin yang, amat santer disusul sebuah bayangan merah meleset ke dalam. Dialah Angbian Kim Kong. Tanpa mengucapkan kata lagi, lama itu menggerakkan tangannya memukul. Terdengar angin menduru menyertai pukulan geledek tadi, sehingga tanah yang terbuka, kini merapat pula. Koko, lekaslah Iari. Jangan kau hiraukan diriku si gadis memperingati Goh Hiol. Tetapi pemuda kita mana mau mengerti, dengan suara yang menyeramkan ia berseru. Titik 2 Angbian Kim Kong. Marilah kita bertempur sampai kau atau aku menggeletak menjadi mayat. Angbian Kim Kong mengawasi pemuda kita sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kau sungguh bernyali besar. Coba lihatlah, aku akan bekuk kepalamu dan mengembalikan kepada gurumu. Lama itu lompat menyerbu. Goh Hiol menyapu dengan pedangnya. Tapi dengan sekali sampok, pedang si pemuda terpental. Sedangkan telapak tangan Angbian Kim Kong menghantam amat dasyatnya. Goh Hiol merandek menghindarkan tangan orang, lalu menjemput pula pedangnya. Bagaikan harimau mengamuk dengan ujung pedangnya, Goh Hiol tikam perut lama itu. Takdinya nalawannya memiliki ilmu tiat pansui Gwe Ahang yang sangat sempurna. Dengan iengan bajunya ia menghibas dan pedang si pemuda kelibat. Goh Hiol tertarik dan tubuhnya melayang berputar. Mendadak saja Angbian Kim Kong mengendorkan lengan bajunya dan Goh Hiol terpental menubruk dinding. Heian, setelah menelan pil mujarab tadi, kini semangatnya telah pulih kembali. Begitu melihat jantung hatinya dipermainkan, maka sambil menggertak giginya ia. Mengeluarkan dari kantong bajunya tiga batang panah kecil dari emas dan ditimputnya ke arah kepala si lama. Angbian Kim Kong tak menduga sama sekali yang si gadis telah pulih kembali tenaganya dengan begitu cepat. Begitu merasa ada samberan angin, ia miringkan kepalanya. Tapi apas baginya, sebatang anak panah menancap di pipinya. Yang dua lagi dapat ia lakan. Angbian Kim Kong menggeram kesakitan, dicabutnya panah itu dan dibuangnya ke tanah. Kemudian ia membalikan tubuhnya dan dengan sekelebatan saja anglo batu yang atas meja sembah yang telah berada di atas tangannya. Dengan sekuat tenaga anglo itu ditimpukan ke arah kepala si gadis. Budak Jahanam. Ku hancurkan kepalamu teriaknya dengan bengis. Sekonyong pada detik yang genting itu angin menyambar masuk, menyusul mana terdengar suara orang berseru, lepaskan anglo itu. Maka tampaklah sesosok bayangan berkelebat dan pada detik menyusul anglo itu sudah terlepas dari tangan angdian Kim Kong. Terperanjat si lama menoleh dan dilihatnya yang menyerangnya adalah seorang gadis muda yang berparas elok. Adapun yang mengherankan adalah alis si gadis, yang hijau. Di tangannya menggenggam sebuah pecut panjang, sedangkan di pinggangnya terselip sebilah pedang. Dalam sekejap mati saja pecut gadis itu sudah menggeletar di udara. Cepat angdian Kim Kong menggunakan ilmu tiap pansui yang sangat diandalkannya, dan dengan sekuat tenaga ia menyapu pecut orang. Biasanya semua senjata lawan akan hancur kena kibasannya itu, tapi kini di luar dugaannya begitu pecut menyambar, berat, bagaikan pisau tajamnya, lengan bajunya terbeset robek. Angdian Kim Kong terperanjat. Samar permainan pecut gadis itu dapat dikenalnya. Inilah ilmu tianpek bupe yang disebut hangwe cie atau gergaji ekor angin yang sangat gelihai. Kabarnya tianpek loni mempunyai seorang murid yang bernama Kim Ganbie. Mungkinkah gadis ini orangnya, pikir angdian Kim Kong dalam hatinya? Silama menjejakan kakinya dan mencelat ke atas meja semah yang seraya tertawa dingin ia berseru, Hai, gadis cilik beritahukan namamu. Aku tak pernah membunuh orang yang tiadaku ketahui namanya. Si gadis menyimpan kembali pecutnya dan sambil menuding ia berseru, Angdian Kim Kong. Aku memperingatkan kepadamu. Apabila kau mau lekaslah enyah dari sini. Gruku Sin Chiang Tai Su sedang menanti di atas puncak. Angdian Kim Kong gentar juga. Mengapa aku harus bercidra dengan tiang peklonigara gorisan? Nikoi tua itu tak boleh dibuat gegabah. Tiba Goksol berteriak mengguntur dan mencabut tiang yang menantap pada lubang tanah, kemudian sambil membalikan badannya berbareng ia menyapu lawannya. Bukan kepalang kagetnya silama, buru ia lompat ke samping, tapi tak, urung ia masih merasakan juga desiran angin di bawah kakinya. Menyusul terdengar suara yang keras, pentungan tadi telah membentur batu yang menjepit tubuh Heian. Tanah di sekitarnya bergetar dengan hebatnya, sedangkan balok batu itu menjadi hancur berkeping-keping. Heian segera meloncat keluar, sedangkan si gadis beralis si jauh dengan tersenyum mengayunkan pecutnya hingga berbunyi di udara. Tanpa pikir panjang Angdian Kim Kong berlari pergi meninggalkan tempat itu. Gorisan telah menyuruh aku membunuh Heian, baiklah kalian mencari dia saja teriaknya. Gohyo ingin mengejarnya, tapi telah dicegah oleh Heian. Dan untuk beberapa saat lamanya ketika muda-mudi itu saling berpandangan satu sama lain. Kemudian pemuda kita memberi hormat kepada si gadis penolongnya Seraya berkata, Engkau kah Syochia yang dipanggil Kim Ganbie? Aku mengucapkan terima kasih, atas suratmu. Karena surat itulah aku baru ketahui bahwa Heian tertawan di sini. Sudilah kiranya kau menerima hormatku. Tio Kongcu, betul akulah Liu Biye, jawab si gadis beralis hijau. Kau tak perlu mengaturkan terima kasih kepadaku. Adapun pada tahun yang lalu guru ku Tiang Pek Loni telah menitahkan kepadaku untuk menyelidiki hilangnya Wan Yen Hong, kakak seperguruanku. Kebetulan sekali aku telah menyingkap rahasia orang yang telah menyamar sebagai Gak Hang, setelah dengan teliti ku selidiki, barulah dapat ku ketahui bahwa segala perbuatan adalah perbuatan suhumu. Dan selain itu, di luar dugaanku di ala orangnya yang telah membunuh ayahmu. Liu Shochia tanya Gohyol, Siapa sebenarnya Gak Hang yang kesebut itu? Apakah dia Im Hian Hang Kiesu? Benar, dialah Im Hian Hang Kiesu keponakan alam arhum Goan Swee Gak Hui, sahut Liu Biye seraya menyaut. Tapi mengapa Gak Hang jeriji tangan kanannya putus satu tanya Gohyol dengan heran? Lagi pula apa bukan Gak Hang yang membunuh ayahku? Koko, kau belum mengerti Heian segera memotongnya. Orang yang berbaju hitam yang berjumpa denganmu itu adalah Wan Hwe Isian yang menyamar sebagai Im Hian Hang Kiesu. Sejak ia memperoleh obat ajaib untuk merubah rupa, ia dapat menyamar sebagai siapa saja. Waktu itu ia menyamar sebagai Im Hian Hang Kiesu dan kau disuruhnya untuk mencari Wan Hwe Isian itu adalah dia sendiri. Begitulah seterusnya si gadis menceritakan bagaimana ia kena ditipu oleh Wan Hwe Isian yang menyuruhnya datang ke Motian Nia. Dan lalu bagaimana dirinya sampai kena ditawan oleh Ang Bian Kim Kong, lama berwajah merah itu. Mendengar penuturan Heian itu, pemuda kita bukan kepalang lagi. Gusarnya Wan Hwe Isian Ka sungguh seorang keji. Bisa tuah kau tak kubunuh dengan tanganku sendiri, aku bersumpah tidak akan menjadi aranglah berteriak dengan suara mengguntur bergema suaranya di keempat penjuru. Goh Hyol bergerak ingin meninggalkan tempat itu, untuk mencari gurunya. Tunggu. Kau tak perlu mencari di Auli Ubiye. Mereka mencegahnya dia menyangka bahwa kalian berdua telah dapat dibereskan oleh Ang Bian Kim Kong, maka tak lama lagi pasti ia akan datang sendiri ke sini. Tapi iblis itu berkepandaian tinggi sekali, mungkin kita bertiga bukanlah tandingannya ujar Heian dengan. Kuatir. Siaw Tit, janganlah kecil hati, ujar Li Ubiye. Dia pergi ke Jial Yong San bersama gurumu. Gak Hang Tai Hiap sudah memasang perangkap sedemikian rupa bahwa di depan gurumu ia akan membuka rahasia ibis itu. Maka Wai Au pun ia dapat meloloskan diri, tentunya tak lain ia akan bersembunyi di sini. Sedangkan Gak Hang dan gurumu pun akan mengejarnya sampai kemari. Sebaliknya kita ikhtiarkan dahulu agar tidak sampai ketahuan olehnya bahwa kau dan Goh Hyol dalam keadaan bebas. Begitulah ketiga muda mudi itu bersepakat untuk menunggu kedatangannya Wan Hwe Isian, iblis Jahanam itu. Kembali pada gorisan yang telah dilocoti kedoknya oleh Im Hian Hang Kiai Su. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna ia berhasil melarikan diri. Dalam hatinya ia tak habisnya mencaci. Selama sepuluh tahun aku berhasil menyembunyikan wajahku, seorang pun tak ada yang tahu bahwa aku gorisan. Dasar sial. Gak Hang telah menyingkap rahasianya di hadapan Wan Yen Hang. Perbuatannya kelak akan ku balas. Tapi, kini Wan Yen Hang telah mengetahui bahwa akulah yang telah memperkosa dirinya, pasti ia takkan diam begitu saja. Ah, masih beruntung aku mempunyai siasat lain, yakni dengan tertawannya Go Hyol dan Hwe Isian. Lebih baik kedua anak muda itu ku pindahkan tempat persembunyiannya. Bagaikan terbang ia berlari kembali ke Motian Nia dan lantas masuk ke Leng Wan Kwan. Tapi ia tidak melihat Tang Bian Kim Kong. Setelah dua kali ia berteriak memanggil dan masih tak ada yang menyahut, ia pun mulai. Merasa curiga, cepat ia lari ke belakang dan samar-samar didengarnya ada orang berteriak, Suhu, lekas kau tolongi kami. Andian Kim Kong telah menotok aku bersama Hwe Yan. Maka dilihatnya Gox Nol sedang, duduk meringkuk bersama Hwe Yan, masing terborgol pada sebuah tiang besar. Go Hyol merasa bersyukur dalam hatinya, tapi ia masih berpura untuk bertanya, apakah si Lama yang telahkah sampaikan suratku kepadanya. Di mana dia sekarang? Go Hyol seperti kehabisan tenaga menyaut. Pagi sekali, ia telah berangkat, Suhu, lekas bebaskanlah jalan darahku. Go Hyol mengawasi kedua muda-mudi itu dengan sepasang matanya yang buas. Go Hyol tiba berteriak sambil terbelalak matanya ia berteriak, Suhu, wajahmu. Bagaimana bisa berubah begitu menakutkan? Rupanya muka palsu gorisan telah terpukul rusak oleh Im Hian Hang Kiesu, sehingga kini kelihatan muka aslinya yang bopeng dan menakutkan seperti iblis. He Yan yang sedari tadi hanya turut menyaksikan, kini tak dapat mengekang lagi kegusarannya lebih lama. Wan Ha We Isian kini rahasiamu sudah terbongkar, kaulah Jahanam yang telah menyamar sebagai Im Hian Hang Kiesu. Pantas kau menipu aku untuk datang kemari, hingga aku kena ditawan lama Jahanam itu. Gorisan termenung sebentar, lalu berkata dengan dingin. Anak manis, kau pun telah mengetahui rahasiaku. Maka aku pun tak sungkan lagi untuk memberitahukan padamu bahwa aku adalah ayah kandungmu sendiri yang bernama Gorisan, keponakan Raja Wanyemping dari negeri Kim. Turutlah aku pulang ke negeri Sihek untuk mengecap kebahagiaan. Janganlah ikuti ibumu yang hidup seolah dalam neraka dan sengsara, he Yan meludahimu kau Wan Ha We Isian. Jahanam aku tidak mempunyai ayah yang berhati binatang. Aku tidak mengakui kau sebagai ayahku. Hatimu melebih binatang alas. Kaulah iblis yang telah membunuh Tiohoan. Bukan kepala gusarnya Wan Ha We Isian dimaki habisan oleh anaknya sendiri. Anak haram. Ku peringatkan kamu bahwa Tiang Jun dan Hekeng telah mati di tanganku. Jangan kurang ajar. Aku tak sungkan untuk menurunkan tangan dan jangan sesalkan aku apabila nasibmu seperti kedua orang itu. Bila terpaksa aku berani membunuh kau, mengerti? Gorisan mengangkat tangannya dan memukul Tiang Batu di hadapannya sampai somplak. Heian ujarnya dengan ganas, kau boleh pilih mana yang lebih kau suka, mati atau hidup. Apabila ingin hidup, kau harus menyebut tayah kapadaku. Tapi kalau membangkang, tulang igamu akan ku cabut satu per satu. Gorisan menggeram dan mengangkat tangan kanannya. Seketika itu Goksel dapat melihat bahwa jari tangan orang hanya ada empat. Kini pastilah bahwa orang itu adalah musuh besarnya. Pembunuh ayahnya. Tetapi ia segera mengekang nafsunya dan berpura bermain sandiwara. Suhu, sabarlah. Bukankah Heian adalah darah dagingmu sendiri? Biarlah nanti perlahan aku akan membujukinya. Maka berpikirlah Gorisan seorang diri. Tak salah, Heian adalah darah dagingku sendiri. Apabila aku mengampuninya kemungkinan besar aku dapat memperalatnya demikian rupa hingga Wan Yen Hang tak berani menuntut balas kepadaku. Maka sambil mengerutkan alisnya ia berkata kepada Gohyol, Baiklah, aku akan mengampuni dianya. Tapi, sebaliknya apa kau bersedia untuk berkorban menggantikan tempatnya? Tapi, suhu teriak Gohyol, sebab apa kau ingin mengambil jiwaku? Tad kala aku menerimakah sebagai muridku, maka kau telah berjanji apabila aku menginginkan kau mati, kau harus mati, lagi pula kini kau sudah mengetahui bahwa aku adalah musuh besarmu yang telah membunuh ayahmu, maka apabila tidak ini hari juga aku membunuh kau, kelak kemungkinan besar kau sendiri yang akan mengambil jiwaku. Gohyol meratap mohon ampun, tapi dibalas oleh Gorisan dengan bentakan. Di antara kamu berdua salah satu harus mati, dalam tanganku. Lagi pula tak seberapa lama lagi Gak Hang bersama Wan Yen Hang akan tiba di sini. Akhirnya Goxol berkata bersedia untuk menggantikan tempat si gadis, sebaliknya Heian tak mau mengerti dan menyerahkan dirinya untuk menerima kematiannya, berbareng mana ia memaki pula Gorisan dengan habisan. Gorisan yang angkat tangannya. Iblis. Jahanam, hari ini kau tidak membunuh aku, tapi pada suatu hari dan suatu ketika aku pasti akan membunuhmu, hatilah. Gorisan yang digercoki oleh kedua anak muda itu menjadi menerongkol. Hah, dasar duanya sialan lebih baik apabila tidak ada satu orang pun di antara kalian yang boleh hidup. Aku akan menghantarkan jiwamu ke neraka. Gorisan menggosok-gosokkan tangannya, dan sinar kehijauan keluar dari telapak tangannya. Tapi dalam keadaan yang sangat kritis itu, kedua muda mudi itu mendadak lompat bangun. Gorisan, ujar Gohyol, jangan kau anggap bahwa kami dengan begitu saja ingin mengantarkan jiwa kepadamu. Huh sebaliknya kau akan menemui ajalmu. Berbareng itu dua buah pedang menyambar ke arah muka si iblis. Gorisan terperanjat. Tahulah kini bahwa ia sedang dipermainkan oleh anak muda itu. Dengan tipu angsap putih menyeblok air, kedua tangannya menyapu amat. Dasyatnya hawa dingin yang menyerang dua bilah pedang itu, sehingga tersampok miring. Gorisan tidak berhenti di situ saja, sambil menggeram ia melompat maju, kedua tangannya mencengkeram kepala anak muda itu. Gerakannya bukan main cepatnya. Tapi dalam keadaan yang sangat gawat, terdengar suara bentakan yang merdu. Menyusul mana sebuah bayangan menyerang Gorisan. Gorisan awas matanya, ia tahu bahwa ada gadis muda mengayunkan pecut yang menggeletar bagaikan seekor ular sedang melibat mangsanya. Tanpa pikir panjang lagi dengan sepasang telapak tangannya menghibas ke atas. Tapi si gadis beralis hijau itu tengah menggunakan ilmu pecut Hangwee Ciee dari tiangpek, bupe yang lihai sekali. Ada pun di ujung pecut itu terdapat semacam rumput yang sangat beracun dan dinamakan tahu kan Ciee ada pun bisanya sangat hebat, hingga dapat membunuh seekor banteng. Kalau yang terluka adalah manusia, maka ia akan menderita dengan perlahan-lahan dan tidak iantas menemui ajalnya. Bahkan ilmu menutup jalan darah pun takkan dapat menolong. Gorisan menjamret pecut orang dengan maksud untuk mematahkannya, tapi sebaliknya duri pada pecut itu segera melukai telapak tangannya. Rasa sakit yang tak terhingga menembus sampai ke ulu hatinya. Ia menjerit saking kesakitan. Gorisan tak mengetahui akan adanya racun yang begitu hebat pada pecut si gadis. Kini ia buru menjatuhkan badannya ke tanah dan sambil bergulingan bagaikan harimau terluka ia berlari keluar. Sementara itu Kim Gan Bia mengejarnya dari belakang dan dengan tipu tokcoa kosu atau ular berbisa melilit pohon, pecutnya menyambar punggung lawannya. Duri itu bagaikan jarum yang lembut menembus masuk. Gorisan mencelat ke atas, tapi saking cepatnya sepotong kulitnya terbeset. Gorisan terperanjat bukan kepalang. Untung sekali ilmu meringankan tubuhnya sangat lihai, sehingga ia dapat meloloskan diri dan kabur meninggalkan lengwan koan. Setelah berada pada jarak yang agak jauh, barulah gorisan menarik nafas legala berpikir seorang diri. Apakah gadis tadi bukannya murid Tiang Pek Loni yang bernama Kim Gan Li Ubie? Entah senjata yang telah digunakannya tadi? Hektometer, apabila tidak sekarang juga ku cabut nyawanya, dikemudian hari mereka akan menyusahkan diriku saja. Segera, dikeluarkannya senjata rahasia yang terkenal. Kiyo Chi Ului Seng. Ketika gorisan menoleh, maka dilihatnya di belakangnya Li Ubie Ye sedang mengejarnya. Sekelebat saja ia mendapat akal yang licik. Sekonyong ia menjerit dan berpura jatuh. Li Ubie Ye tidak sadar bahwa orang berpura, hingga begitu sampai dekat, tiba sekelompok benda hitam menyambar ke arahnya, bagaikan kupu berterbangan. Celaka senjata rahasia itu sudah dekat kepadanya dan, sukar untuk dielakannya. Sekonyong segumpalan angin menggulung menyambar dari atas tebing. Dalam sekejap mati saja Kiyo Chi Ului Seng yang berjumlah belasan itu kena tertolong oleh gumpalan angin tadi dan berjatuhan bagaikan daun yang rontok tertiup angin. Di atas tebing berdiri dua orang yang bukan lain dari Im Hian Hong Kiesu bersama Wan Yen Hong. Gorisan terperanjat, wajahnya pucat pasi. Selagi ia ingin melarikan diri, si penunggu puncak gunung hantu sudah membentaknya, gorisan. Kau ingin lari kemana? Berbareng tangannya memukul. Segera terasa angin menyambar, dengan dibarengi suara menderudan. Gorisan jatuh terguling. Im Hian Hong Kiesu cepat melemparkan pedang kepada Gohyol, Tiopeng, ambillah pedangmu ini. Binasakanlah pembunuh ayahmu. Gohyol menyambut pedang tersebut, yang bukan lain dari Ang Leong Kiam. Sinar merah gemerlapan di udara, pedang pusaka warisan, dari ayahnya telah kembali di tangannya. Si pemuda berlari menerjang. Sungguh gerakannya sangat hebat dan luar biasa lah menikam. Pada saat genting itu, Gorisan masih dapat mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya. Dengan tipu siaupit wanteng atau keram melompat di tebing, ia berlari-iari menuruni tebing yang curam itu. Maka dengan sendirinya serangan Gohyol tidak menemukan sasarannya. Selain itu Gohyol tak berdaya untuk mengudak musuhnya. Wanyan Hong yang menyaksikannya dari atas, merasa penasaran. Ia berteriak, Gorisan. Jangan kira kawahkan luput dari ujung pedangku. Sambil menggerakkan pedangnya, ia berlari dengan ringannya menyusul. Itulah gerakan Hyacetemhe atau setan air mengintai laut. Dengan pedangnya ia menusuk batok kepala Gorisan. Imhian Hong Kiai Su merasa khawatir terhadap keselamatan Seng Puteri. Sebab kepandayan Gorisan sudah lebih sempurna daripada Wanyan Hong. Kongcu hatilah teriaknya memperingatkan. Baru saja Imhian Hong Kiai Su memberitahukannya atau Gorisan sudah berbalik dan menyerang. Dengan tipu mencuri buah toh, di atas pohon menjamret kaki Seng Puteri. Sekali bergebrak tubuh Wanyan Hong sudah terangkat tinggi di udara. Mundur serunya mengguntur, kamu sekalian harus mundur kembali ke dalam kuil. Kalau kamu membangkang aku tak akan sungkan lagi melemparkan Wanyan Hong ke dalam jurang. Boleh kamu saksikan sendiri bagaimana tubuh nanti akan hacur luluh. Mendengar ancaman hebat itu, mau tak mau Li Ubiye, Heian dan Gohyol menjadi keder. Nampaknya di tangan Seng Puteri masih tercekal pedang Mohwee Kiam. Badannya bergoyang hendak jatuh. Dengan bermandikan peluh Gohyol menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Gorisan tertawa dingin. Gak hang, denagarlah, ujarnya, aku akan menghitung sampai tiga. Dan apabila setelah itu kau masih belum menggelinding dari sini, janganlah sesalkan aku, Gorisan telah berlaku kejam. Satu, kita mundur teriak Heian yang khawatir ibunya akan mendapat celaka. Dua, Gohyol maju ke depan. Heian menjerit dan menarik pemuda kita dengan penuh kecemasan. Tiga, tapi di luar dugaan. Rasakanlah pedang nonamu. Adapun suara tadi datangnya dari bawah tebing. Gorisan tiba merasakan tumitnya ditusuk pedang sampai tembus ke tulangnya. Saking sakitnya ia menjerit sekeras-kerasnya. Menyusul tubuhnya terjungkal masuk ke dalam jurang. Di kakinya pedang tersebut masih tertancap tak terlepas. Berbarengan dengan kejadian tersebut, Wan Yen Hang tak ayal lagi melepaskan dirinya. Syukur sekali tangannya masih keburu menjamret sebuah batu besar yang menonjol di pinggiran tebing. Kini tubuhnya bergantungan di udara. Tiba ia merasakan kakinya ada yang pegang. Wan Yen Hang memandang ke bawah dan melihat Tai Tai. Tahulah yakini bahwa Gorisan telah kena ditusuk oleh pedang si Tolol. Tai Tai, bagaimana kau sampai berada di sini tanya Wan Yen Hang dengan heran bercampur girang. Kong Chu, jawab Tai Tai tertawa, aku sudah menanti di sini setengah harian lamanya. Pada waktu itu Im Hian Hang, Kiai Su dan lainnya sudah sampai di atas tebing. Lalu dengan mengulurkan tangannya Wan Yen Hang berhasil ditarik ke atas. Sedangkan Liu Bi Ye dengan pecutnya telah membantu Tai Tai naik ke atas. Sampai di atas Wan Yen Hang memeluk Tai Tai seraya berkata dengan terharu. Tai Tai, kau telah menolong jiwa aku, maka sejak hari ini juga aku mengangkatmu sebagai putriku sendiri. Rupanya sebelum semua peristiwa terjadi, Liu Bi Ye telah mengajak Tai Tai ke Motian Nia. Maksudnya ialah tak lain sebagai penunjuk jalan saja. Setelah tiba di tempat tujuan, Tai Tai disuruh untuk menanti di bawah gunung. Sebaliknya Tai Tai setelah menempuh jarak demikian jauhnya ditambah pula mendaki gunung yang terjal, merasa letihlah pun berjalan dengan seenaknya sambil mengasoh di sana sini. Tatkala itu ia berada di pertengahan kaki gunung, tatkala melihat kebetulan sekali tubuh majikannya sedang diangkat tinggi oleh gorisan. Si Tolol menjadi bingung dan tanpa pikir panjang lagi buru ia mendekati si iblis itu dan dengan pedangnya ia menusuk kaki orang. Hai, ujar Wanyan Hang seraya memuji, kalian berempat tak ada seorang pun yang berhasil menjatuhkannya. Sebaliknya dengan tak disangka Tai Tai inilah yang berhasil menusuk kaki orang. Tapi ujar Wanyan Hang seterusnya, kalau kita membunuh seekor ular sampai tidak mati, akhirnya kita sendiri yang akan digigit. Baiklah kita turun ke bawah untuk memeriksa, dan jangan sampai ia dapat meloloskan diri lagi. Gohyol melongok ke bawah jurang yang nampaknya dalam sekali, sedangkan kabut yang terapung diantaranya tak memungkinkan untuk orang melihat ke dasar lembah. Baiklah aku dahulu yang turun untuk melihatnya, demikian Gohyol mengajukan usul. Dengan menggunakan ilmu ringan tubuh Leng Wan Pei yang telah dipelajarinya dari Wan Hwe I Sian alias Gorisan. Pemuda kita melayang-layang turun ke kaki gunung, Im Hian Hang Kyesu dan yang lain menyusulnya dari belakang. Walaupun bagaimana pandainya ilmu meringankan tubuh Gohyol, namun untuk turun dari puncak gunung itu yang jaraknya masih ribuan tumbak, dan jalannya berliku, maka tak dapat dikatakan pekerjaan yang ringan. Setelah beberapa waktu berlari, Gohyol melihat di hadapannya sebuah sungai yang akhirnya telah membeku jadi es, sesampainya di situ, maka dilihatnya di atas permukaan es itu terdapat bekas telapak kaki orang. Sedangkan di sana-sini masih tertinggal tetesan darah segar yang sangat menyolok sekali. Buru ia memberi isyarat kepada pengikutnya untuk datang ke tempat sungai itu. Celaka, seru Im Hian Hang Kyesu, setelah melihat bekas di permukaan es itu, kalau begitu Jahanam itu belum mati. Darah itu menunjukkan bahwa ia hanya terluka. Tiba Wan Yen Hong, berseru tertahan, perasaan kaget membayang di mukanya. Hei! Di sini ada dua macam telapak kaki teriaknya. Belum Im Hian Hang Kyesu menjawab, atau Li Ubiye berseru, lekas tengok kemari. Dengan berbarang mereka menoleh ke tempat yang ditunjukkan oleh Li Ubiye. Tampak seperti rambut dari senjata hutim yang tersebar di atas salju. Ii ha, inilah rambut senjata Tian Chinhut ujar Wan Yen Hong dengan suara lirih. Baiklah kita kejar kata si penunggu puncak gunung maut. Rupanya barusan Gorisan telah bertempur dengan orang di tempat ini. Kukira ia belum begitu jauh perginya. Go Hiol memimpin jalan menyusuri sungai es itu. Motian Nia dikelilingi gunung yang jalannya berliku sukar dilewati. Tatkala mereka sampai di mulut lembah, terdengarlah seperti ada ombak air yang memukul pantai. Di sana ada orang yang sedang bertempur. Bernam mereka memanjat ke tempat yang agak tinggi, dan nampaklah tidak seberapa jauh, seorang pendek tatua berjubah putih sedang mengejar Gorisan sambil bertubi mengirim pukulan. Pukulan itu hebat sekali. Meskipun Gorisan pincang sebelah kakinya, tapi kegesitannya tak beda seperti biasa saat ia dalam keadaan sehat. Pendeta itu memukul dengan kedua telapak tangannya dibarengi suara menggelegar keras yang membisingkan kuping. Badan Gorisan bergoyang kena angin pukulan tersebut. Untuk menghindarkan diri, terpaksa ia berjumpalitan melarikan diri. Heian sangat tawas, segera dikenalinya siapa pendeta tua itu. Tak salah ujarnya. Pendeta itu Heian Cincu dari gunung Ciong Lemsan dialah orangnya yang suhu suruh aku menyampaikan surat kepadanya. Kau benar ujar Wanyan Hong? Marilah kita bantu Totiang. Berbareng mereka turun ke tempat orang sedang bertempur. Tiba Gorisan berhenti berlari dengan di tangannya terhunus sebilah pedang. Jahanam teriak putri negeri Kim, jangan kau lari. Wanyan Hong memotong jalanan orang dan dengan pedang Mohwee Kiam ia menyerang, sinar berkilauan menyambar. Gorisan tak menganggap remeh akan kelihayan pedang Seng puter. Segera ia berjongkok dan mengibaskan tangannya. Maka segumpalan angin menyapu batu ke arah Wanyan Hong. Wanyan Hong berkelit, tiba dari belakang Im Hian Hong Kiesu memburu datang, dengan bajunya dikibaskan, sehingga batu beterbangan dan berjatuhan kembali ke tanah. Saat itu Hian Chin Chu melompat ke udara seraya membentak. Hei, murid murtad! Bila kau masih mencoba kabur, akan kuambil jiwamu dengan Hwee Leong Piao. Tadi Hian Chin Chen baru datang di bawah gunung. Didengarnya suara orang berteriak jatuh terguling dari atas. Ketika diawasinya orang itu, ternyata dendanannya sebagai imam. Diam Hian Chin Chu merasa heran. Buru ia bersembunyi di balik batu, dilihatnya pada kaki orang masih tertancap sebilah pedang, sedangkan darah segar mengalir terus dari lukanya. Begitulah setibanya di bawah, imam itu menyembunyikan diri di balik gundukan batu. Setelah Hian Chin Chu mengawasi orang itu lebih tegas, hatinya menjadi terkejut. Orang itu menyingkapkan kedoknya, hingga tampak wajah aslinya yang sangat menyeramkan. Kiranya orang itu bukan lain adalah gorisan adik seperguruannya. Mengingat surat Wan Yen Hang yang telah minta pertolongan kepadanya untuk menyelidiki asal usul Wan Hwe Isian, kini tak dinyana bahwa manusia yang mencemarkan nama baik murid turunan ketiga dari Yehwe E. Leong Pei adalah si murid murtad itu. Begitulah Hian Chin Chu melangkah ke depan seraya menegur, Gorisan Su Tei Pei, apakah kau masih mengenali aku? Benar saja si iblis masih mengenali saudara seperguruannya, maka ia pun berkata dengan semangat, Su Heng, lekas tolonglah aku. Gak Heng telah melukai aku dan ia hendak menurunkan tangan jahat. Gak Heng sudah lama mengasingkan dirinya di Jialiong San selama 20 tahun ia tak pernah turun gunung. Sekarang ia muncul kembali. Tentunya kau yang telah menyerang dia dahulu. Kalau tidak, bagaimana ia bisa melontarkan kau ke dalam jurang? Gorisan mengambil kesempatan orang tengah iengah tiba bagaikan kilat ia lompat maju. Dengan tipu Chin Hang Tiam Hyat atau Ilermu Totok Jalan Darah pengejar angin dari Etiang Chie atau yang disebut juga telunjuk positif, ia menyerang Hian Chin Chu. Hian Chin Chu tiba merasakan jidatnya seperti ditusuk. Matanya menjadi kabur dan semangatnya lenyap. Tapi ia pun bukan semelarang orang, buru dipusatkan hawa murninya ketantian dan mengusir hawa jahat keluar dari tubuhnya. Dengan sendirinya pintu pembuluh darahnya terbuka pula dan darah nyar mengalir seperti biasa pula. Begitu juga semangatnya kembali pula. Setelah mengetahui bahwa dirinya diserang secara licik oleh Gorisan, ia pun menjadi gusar sekali, aku takkan mengampuni kau, Jahanam. Tapi selagi orang baru pulih semangatnya, si iblis menggunakan kesempatan untuk kabur. Hian Chin Chu adalah Chiang Bun Jin dari Partai WL Yongpei. Kepandayanya maupun kekuatan batinnya telah terlatih dengan sempurna. Dengan ilmu Cu Hang Pak Heng atau ilmu ringan mengejar angin menangkap bayangan, ia lari mengejar. Hai, murid murtad. Kau mau lari kemana? Hian Chin Chu mengeluarkan kebutannya dan menyapu tubuh Gorisan. Begitu kena pukulan itu si iblis sempoyongan dan untuk menghindarkan marah bahaya, ia berjumpalitan untuk terus kabur. Hian Chin Chin terus mengejarnya. Kini bulu kebutannya menjadi keras bagaikan duri kawatlah mencelat ke atas udara dan menyerang dengan hebatnya. Dalam keadaan krisis ini, Gorisan sempat menggunakan tipu Tiat Chintau atau sarung tangan besi yang menyengkeram laksana kilat menyambar. Ilmu tersebut dapat digunakan untuk merampas senjata tajam dari lawan tanpa ada bahayanya untuk terluka. Benar saja kebutan Hian Chin Chu dapat terjamret hingga bulunya, tercabut. Sesaat kemudian hanya tangkainya saja yang tertinggal di tangan Chiang Bun Jin Hoi E. Lyong Pei. Hian Chin Chu sudah 20 tahun lamanya tidak bertemu dengan Gorisan, sehingga ia tidak tahu sampai di tingkat mana orang itu mencapai kepandayan ilmu silatnya. Maka ia berlaku sebat, tidak berani lengah. Buru. Ia keluaran pukulan geledeknya yang disebut Lui Chun Chong, yang telah diakinkan selama-selama 20 tahun lamanya. Kedua telapak tangannya dirangkapkan menjadi satu dan dengan cepat bagaikan kilatia hantamkan pada lawannya, dan sampai mengeluarkan suara mengguntur memecahkan kesunyian di lembah gunung. Bulu yang sudah berada di depan matanya segera beterbangan dan jatuh ke tanah. Melihat kepandayan orang yang demikian hebatnya, diam Gorisan menjadi kederiuga. Maka satunya jalan yang aman adalah kabur. Tapi Hian Chin Chu tidak tinggal diam, ia pun segera mengejar dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang istimewa yaitu berjalan di atas salju tanpa meninggalkan bekas. Pada saat itulah rombongan Im Hian Hang Kiai Su tiba, dan bernam mereka berjajar menutupi mulut lembah. Gorisan benar dibuat kewalahan, di depannya ada orang menghadang, sedang di belakangnya ada Chiang Bun Jin Hoi E. Leong Pei tengah mengejarnya. Begitulah setelah Gorisan berhasil menyempok pedang Wanyan Hong, ia sudah dapat memperhitungkan bahwa di antara musuhnya yang keenam orang itu, Tai Tai lah yang kepandayanya masih paling rendah. Selain itu ia pun menaruh dendam kepada si Tolol itu yang telah menusuk kakinya tadi. Para pendekar bertempur matian melawan Gorisan, iblis yang menjadi biang kerok dari segala kekacauan. Dilihatnya Hian Chin Chu sudah mendekatinya, maka ia pun segera merogoh kantongnya. Tampaklah di tangannya segenggam Kiu Chu Lui Sengi yang sangat beracun lapun berpura melemparkannya ke arah Wanyan Hong sambil membentak, perempuan iblis, sambutlah senjataku. Di luar dugaan mereka mendadak si iblis berbalik menimpukan senjata rahasianya ke arah Tai Tai. Liu Biye terperanjat, sedangkan si Tolol dalam keadaan maut itu masih bertanya, Gorisan, kau hendak bermain apa? Aku hendak mencabut nyawamu. Pada detik itu juga Tai Tai membuka baju luarnya. Tampaklah cahaya putih memancar dari dadanya dan dalam sekejap mati saja Kiu Chu Lui Seng jatuh di tanah. Sebaliknya Gorisan yang berpikir bahwa si Tolol akan roboh, segera lompat menubruk. Pasti aku dapat meloloskan diri pikirnya dengan girang. Tapi tiba matanya silau dan tak dapat melihat apa sedangkan Tai Tai sendiri melihat ancaman dihapannya tanpa ayal menjatuhkan diri dengan gerakan merbah di atas es sambil menangkap ikan. Dengan sendirinya Gorisan menubruk tempat kosong. Kini Tai Tai tidak Tolol lagi. Begitu melihat kesempatan baik, ia menyapu dengan kakinya sekuat tenaga sehingga musuhnya terpental di udara. Kiranya Wan Yen Hang sudah menduga bahwa Gorisan akan menurunkan tangan jahatnya terhadap Tai Tai. Maka dengan diam ia telah berikan mutiara ajaib ya Kong Chu kepadanya. Tak heranlah Gorisan jatuh di tangan si Tolol. Hian Chin Chu berlari datang, tubuh Gorisan diinjaknya. Kaki Chiang Bun Jin itu seolah seperti gunung beratnya. Pendekar lainnya sudah ikut maju dan berdiri mengurung. Mati kutulah si iblis. Go Hyol dan Wan Yen Hang tanpa ayah lagi mengangkat pedangnya, untuk memberi tikaman terakhir. Go Hyol hendak membalas sakit hati ayahnya, sedangkan Wan Yen Hang hendak membayas sakit hatinya berhubung kesuciannya telah dicemarkan. Tapi belum lagi pedang mereka menemui sasaran atau Hian Chin Chu sudah menahan pedang mereka berdua dengan gagang hudik nimnya, seraya berseru dengan suara yang halus. Harap Jie Wie sabar. Perkenankanlah aku untuk berkata sepatah kata dua kata dahulu. Kemudian dengan gagang hudik nimnya si pendekta menotok pundak gorisan yang lantas saja berteriak kesakitan. Si iblis pun jatuh pingsan. Wan Yen Hang yang masih penasaran hatinya menjadi mendongkol, Hian Chin Su Siok, dengan kematiannya bagaiman ini pun belum cukup untuk menebus dosanya. Kenapa masih harus dikasihani? Apa yang Kong Chu katakan memang benar, jawab Hian Chin Chu, Pinto teringat akan kematiannya Tio Hoan Sutit yang meninggal secara aneh. Biarkan untuk sementara gorisanku bawa hidup-hidup ke Ciong Lemsan untuk diselidiki dan mengorek keterangan daripadanya. Setelah itu barulah kita akan mengambil jiwanya. Selesai menjelaskan, pendeta itu menoleh pada Gohyol Seraya katanya pula, Pengjie, aku masih ingat pada 17 tahun yang Lampawi Bumu telah menyuruh orang mengirim surat untukku. Dalam surat itu diterangkan tentang rencana untuk memindahkan jenazah ayahmu. Tapi setelah lewat dua hari, sedang upacara pemindahan belum dilangsungkan, jenazah ayahmu telah ienyap. Dan hal ini sampai saat ini masih menjadi tanda-tanda tanya dalam ingatanku. Itulah sebabnya aku ingin bawa gorisan kembali untuk mengorek keterangan darinya. Kau pun tak perlu terburu-buru membunuh dia dengan maksud untuk membalas dendam. I.M. Hian Hang Kiesu sudah dapat mengerti dengan jelas akan maksud Hian Chin Chu. Bahwa gorisan dahulunya adalah murid dari Butong Pei, kemudian ia kabur ke Sihak dan menceburkan diri sebagai murid baru Wee Liong Pei. Sebab itulah sebelum perihal ini menjadi jelas, Hian Chin Chu tak menginginkan gorisan mati dalam tangannya sendiri dan akibatnya akan timbul salah pengertian dan rasa. Permusuhan antara Partai Butong Pei dan Wee Liong Pei. Apa yang Tutiang katakan adalah tepat, ujar si penunggu puncak Gunung Maut. Dan aku yakin bahwa Wan Yen Hang dan Tio Pengtip Jie maklum adanya. Tentu mereka akan menyetujui segala maksud Tutiang hanya. Tanda petik. Kiesu masih ada pendapat yang lain tanya Hian Chin Chu dengan mengernyitkan keningnya. Aku yang rendah tak berani memberi pendapat lain, jawab Im Hian Hang Kiesu. Tapi ingin ku beritahu bahwa gorisan ini banyak akal dulusnya. Bila Tutiang hendak membawa pulang ke Cheong Lemsan baiknya terlebih dahulu seluruh kepandaian orang ini dimusahkan sehingga ia tak dapat melarikan diri lagi. Im Hian Hang Kiesu bermaksud baik, tetapi oleh Hian Chin Chu telah salah diterima, sehingga yang terakhir ini merasa tersinggung. Lagi pula pada 20 tahun yang lampau, Im Hian Hang Kiesu telah mengalahkan tokoh-tokoh dari tujuh partai persilatan yang ternama dalam suatu padu diantaranya adalah Hian Chin Chu sendiri. Jadi menurut sangkaannya, Im Hian Hang Kiesu bermaksud sengaja mengejek orang bahwa dirinya tak mampu menguasai gorisan. Segera Hian Chin Chu menjawab dengan adat kurang senang, Pinton mempunyai rencana tersendiri, maka bila ia dapat kabur, akan ku tebus dengan nyawaku sendiri. Tanda petik, Im Hian Hang Kiesu yang tahu bahwa orang telah salah tangkap maksudnya, maka ia punam tidak berkata apa-apa lagi. Tapi sebaliknya Tai Tai yang lancang mulutnya segera nyeletuk, Tu Tiang, apakah kau berani jamin yang si iblis ini tidak bakalan kabur? Bukankah barusan bulu-bulu hud tim Tu Tiang telah kena dicabut sampai gundul? Wajahnya Hian Chin Chu berubah merah mendengar sindiran halusnya Tai Tai, aku kurung dia di bawah menara yang berlapiskan baja sembilan lembar, sedangkan kaki tangannya akan kuborgol dengan rantai. Selain itu pintu masuk ku rapatkan dengan cairan besi panas. Bukankah dengan demikian kau akan merasa puas?